Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Bersarap teman-teman semuanya sehat-sehat terus ya, dan dijauhkan dari segala virus-virus yang ada. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan ya. Hari ini, teman-teman akan belajar tematik. Jadi, guru tematiknya selama satu tahun ini adalah Miss Insya Allah. Sebelumnya, teman-teman sudah kenal belum sama Miss? Kalau belum kenal, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Miss Rizky, Maulidia, Agustin. Teman-teman, cukup panggil nama Miss dengan Miss Lidia. L-I-D-I-A Lidia, Miss Lidia. Jadi, teman-teman bisa panggil Miss Lidia. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa kepada Allah. Berdoa, kita memohon agar Allah lancarkan dan Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini. Dan, teman-teman juga mohon kepada Allah untuk selalu ingat materi yang sudah disampaikan oleh Miss-Missnya ya. Jangan lupa, teman-teman, untuk selalu berdoa. Untuk doanya, apa teman-teman sudah tahu doa sebelum belajar? Kalau teman-teman belum tahu doa sebelum belajar, teman-teman boleh melihat video ini ya. Nah, saat videonya muncul, teman-teman boleh ikuti doa yang ada di video ini. Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Artinya, Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah hari ini, Allah mau mengabulkannya ya, teman-teman. Nah, sebelum kebelajaran lagi nih, teman-teman, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman, kelas 1 sudah bisa belum menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kalau belum bisa, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya melalui video ini ya, teman-teman. Indonesia Raya melalui video ini ya, teman-teman. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pertama, kelas 1, 2 sudah bisa belum menyanyikan lagu Indonesia Raya melalui video ini ya, teman-teman. Masih akan menggunakan lagu Indonesia Raya melalui video ini ya, teman-teman. Mardeka, mardeka, tanakunan di pungian cucipa Indonesia Raja, mardeka, mardeka, liluca Indonesia Raja Indonesia Raja, mardeka, mardeka, tanakunan di pungian cucipa Alhamdulillah kita sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya Nah teman-teman hari ini teman-teman pertama kali akan belajar pelajaran tematik Teman-teman sudah dapat bukunya kan? Nah buku yang akan kita pelajari hari ini adalah buku tema 1 yang berjudul Diriku Jangan lupa dibuka ya bukunya sambil teman-teman lihat video mis Pada pembelajaran 1 hari ini teman-teman bisa mulai membuka pada halaman 1 Nah disitu ada judul subtema 1 Aku dan Teman Baru Ya jadi hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang teman baru Kenapa sih teman baru? Ya karena teman-teman di kelas 1 ini temannya lebih banyak teman baru Teman-teman coba perhatikan gambar yang akan ditampilkan di layar berikut ini Pada gambar ini teman-teman dapat melihat sekompok anak sedang bersama-sama menuju sekolah Mereka mengenakan seragam sekolah Nah mereka ini semuanya dapat dinamakan teman Mereka semua berteman Jadi kita memiliki teman Bukan hanya mereka Jadi teman-teman yang ada di rumah Nanti saat masuk ke sekolah juga memiliki teman Teman-teman kelas 1 Teman-teman yang ada di kata kelas Ya jadi kita semua memiliki teman Teman bisa membuat kita tersenyum Gimana senyumnya? Teman juga bisa membuat kita tertawa Teman bisa menolong kita loh Jadi kalau kita kesusahan Teman yang akan menolong kita Kita juga bisa bermain bersama teman Kita harus sayang ya kepada teman Terima kasih Tuhan karena aku memiliki teman Pada buku tematik kalian Halaman 2 Teman-teman akan bertemu dengan Gambar seorang anak Yang sedang berpamitan dengan kedua orang tuanya Gambarnya boleh teman-teman lihat di layar Atau boleh teman-teman buka Juga buku kalian halaman 2 ya Nah di atas gambar itu ada bacaan Nah baca apa sih Miss? Teksnya apa sih Miss? Nah Miss akan bacakan teksnya Teksnya itu berjudul teman baru Jadi teman baru Teman-teman yang baru Yang masih belum kalian kenal Kayak Miss baru mengenal kalian Kalian baru mengenal Miss Dan kalian juga baru mengenal semua teman-teman yang ada di kelas 1 Jadi semuanya namanya teman baru Siti senang sekali Oh jadi anak yang ada di gambar itu Namanya Siti teman-teman Siti yang pakai kerudung ya Seperti Miss Dan seperti teman-teman di rumah Kita semua pakai kerudung yang perempuan ya Ini hari pertama Siti bersekolah Wah ini hari pertama Siti bersekolah Berarti Siti baru masuk ke kelas 1-nya atau ke SD-nya Siti akan bertemu dengan teman baru Seperti teman-teman Siti pun bertemu dengan teman barunya Siti siap pergi ke sekolah Hati-hati ya Siti Siti memberi salam kepada orang tua Dari gambar dan teks bacaan tersebut Kita bisa lihat ya Betapa mulia sikap Siti Kenapa Miss mulia Soalnya sebelum berangkat ke sekolah Siti bersalaman dulu sama orang tuanya Jadi teman-teman sebelum berangkat ke sekolah Ada baiknya teman-teman bersalaman Atau berpamitan kepada orang tua Dan jangan lupa untuk mengucapkan salam Kita minta doakan kepada orang tua kita Agar selama di sekolah kita aman-aman saja Kita baik-baik saja Dan kita mampu menyerap materi dengan baik Pada halaman selanjutnya Yaitu halaman tiga Teman-teman bisa melihat gambar Siti dan teman-teman sudah sampai di sekolah Siti langsung bersalaman dengan gurunya Teman-teman bisa melihat gambarnya di halaman tiga Atau pada layar ya Siti sampai di sekolah Siti memberi salam kepada guru Siapa di sini yang bisa memberi salam kepada gurunya Karena kita semua orang Islam teman-teman Jadi ketika bertemu orang lain Kita mengucapkan salamnya Assalamualaikum bu Assalamualaikum miss Assalamualaikum maaf pak Jadi ucapkan salamnya dengan menggunakan Assalamualaikum ya teman-teman Siti memberi senyum kepada teman baru Jadi teman-teman berikan senyum Senyum terbaik teman-teman ketika bertemu teman baru Coba kita semua sekarang tersenyum ya Satu Dua Tiga Jadi kalau ketemu teman baru Atau ketemu orang lain Siapapun Kita beri senyum Jangan beri muka cemberut Siapa yang mau melihat dengan muka cemberut? Tidak ada teman-teman yang suka melihat orang dengan muka cemberut Beri salamu kepada gurumu Nah tadi yang miss bilang Ucapkan Assalamualaikum ketika bertemu gurumu Assalamualaikum bu Dan jangan lupa teman-teman untuk mencium tangan guru teman-teman ya Terus beri senyum terbaik untuk teman baru Jangan lupa Itu kedua pesan miss ya Nah teman-teman Pada halaman empat Teman-teman akan diajak berkenalan dengan teman-teman Siti Tadi teman-teman sudah tahu Kalau Siti itu yang menggunakan kerudung berwarna merah Nah ternyata teman Siti ada lima orang Wah lumayan ya teman Siti Ayo kita berkenalan dengan teman Siti Gambar yang pertama Ini teman-teman bisa lihat di layar Gambar ini ada salah satu temannya Siti Dia perempuan Menggunakan rok Dan yang membedakan dengan Siti adalah Dia menggunakan pita di rambutnya Dia namanya Lani L-A-N-I Ya jadi Lani adalah teman Siti Yang menggunakan pita di rambut berwarna ungu Selanjutnya ada teman Siti Perempuan juga tidak berkerudung Dia menggunakan banduk Banduk berwarna hijau Dia bernama Dayu D-A-Y-U Dayu Jadi teman Siti Yang perempuan ada dua Namanya tadi Yang menggunakan ikat kepala di rambutnya Pita ikat kepala atau pita berwarna ungu Bernama Lani Dan yang menggunakan banduk hijau Namanya Dayu Ternyata teman-teman Siti tidak hanya berteman dengan anak perempuan saja Tetapi berteman juga dengan anak laki-laki Di sini pada gambar ini teman-teman bisa melihat Ada seorang anak laki-laki Menggunakan celana Dia memiliki kulit yang putih Dia bernama Beni B-E-N-I Beni Jadi teman Siti yang kulitnya putih namanya Beni Gambar Ada teman Siti Yang memiliki warna kulit coklat Dan rambutnya keriting Dia mengenakan celana Nah dia bernama Edo E-D-O Edo Jadi Edo teman Siti yang memiliki kulit coklat dan rambut keriting Nah teman Siti yang terakhir Namanya Udin 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 yang memiliki kulit putih Menggunakan celana Dan memakai kacamata Jadi teman-teman ingatkan ya Jika ada gambar Dengan ciri-ciri seperti itu Yang memakai kacamata Yang kulitnya putih Yang memakai celana Dia namanya Udin U-D-I-N Udin Teman-teman sudah berkenalan dengan semua teman Siti Jadi Siti memiliki lima teman Pada halaman lima Kalian akan diajak untuk mengetahui cara berkenalan dengan teman baru Seperti di gambar ini Teman-teman bisa melihat Ada dua orang teman Siti yang sedang berkenalan Yang satu Ada yang berkulit coklat dan berambut keriting Dan yang satu lagi ada yang berkulit putih Anak laki-laki Masih ingat tadi namanya teman-teman? Ini teman Siti yang laki-laki yang berambut keriting bilang Aku Edo Nah yang satu lagi bilang Aku Benny Jadi teman-teman Gimana sih kalau teman-teman bertemu dengan teman baru berkenalannya? Jadi kalau berkenalan Boleh misalnya teman-teman perkenalkan nama teman-teman dulu Jadi nama saya Lydia Atau nama aku Lydia Nama kamu siapa? Nanti temannya akan jawab Misalnya namanya Benny Dia akan jawab Nama saya Benny Nah ketika teman-teman berbicara Ketika teman-teman berkenalan Ketika teman-teman bernyanyi Teman-teman yang satu dengan teman yang lainnya Memiliki suara yang berbeda-beda Misalnya ada yang suaranya Halo Mish Atau Halo Mish Atau Halo Mish Misalnya seperti itu ya teman-teman Itu teman-teman suaranya berbeda-beda ya Tidak mungkin satu orang dengan orang yang lain Suaranya sama Suara teman-teman yang berbeda-beda itu Namanya warna suara Jadi warna suara adalah Suara-suara yang berbeda-beda dari setiap orang Sekarang Mish akan memberikan teman-teman tugas Yang harus teman-teman kerjakan di rumah Dan teman-teman kirimkan kepada Miss Atau kepada Miss Vina ya Jadi tugasnya yang pertama Teman-teman tolong rekam dan buat video Perkenalan teman-teman dengan teman baru Nah ini videonya Teman-teman boleh minta tolong ke orang tua Atau anggota keluarga lain yang lebih dewasa Untuk membantu teman-teman Tadi sudah misi contohkan Misalnya seperti Halo nama saya Siti Nama kamu siapa? Itu tugas pertama ya teman-teman Tolong kirimkan dalam bentuk video Tugas yang kedua Teman-teman tolong peragakan Bersama orang tua teman-teman Cara mengucapkan salam Dan cara berpahamitan teman-teman Ketika teman-teman akan pergi ke sekolah Nah jadi hari ini Miss memberikan dua tugas Untuk teman-teman lakukan Dan jika sudah selesai Boleh teman-teman kirimkan ke Miss Atau ke Miss Vina ya Selamat mengerjakan teman-teman Hari ini Alhamdulillah Pembelajaran kita sudah selesai Mari kita sama-sama mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Terap Pembelajaran hari ini Dapat bermanfaat Untuk teman-teman ya Jangan dilupakan loh Materi yang hari ini sudah disampaikan Sekian materi hari ini Miss ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh